Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyerahkan bantuan sosial di gedung pos Jakarta Pusat didampingi Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam kesempatan itu Jokowi juga berdialog dengan petugas pos di daerah. Presiden Jokowi Dodo menyerahkan bantuan sosial di gedung pos Jakarta Pusat didampingi Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Dalam kesempatan itu Jokowi juga berdialog dengan petugas pos di daerah. Saat Jokowi melakukan kunjungan ke gedung pos Jakarta, ia juga menyapa warga dan menyerahkan sejumlah bantuan sosial. Bantuan sosial ini terdiri dari bantuan tunai minyak goreng dan bantuan pangan non-tunai berupa sembako. Jokowi kemudian menggelar video conference dengan beberapa perwakilan kantor pos dari enam lokasi, yakni Aceh, Medan, Banten, Pontianak, Depo, dan Serang. Hal itu untuk meninjau penyerahan distribusi BLT dan BPNT, sembako, apakah benar-benar disalurkan atau tidak. Jokowi mencoba bertanya kepada petugas yang berada di Serang. Ini awal mula Jokowi menanyakan terkait bantuan. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tolong disampaikan kepada para penerima bahwa BLT minyak goreng ini betul-betul digunakan sesuai yang telah diarahkan oleh Menteri Sosial, baik itu untuk membeli minyak goreng maupun sembako. Tapi jangan dipakai untuk beli pulsa. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.